5 jenis hama utama jagung di musim penghujan, dan cara pengendaliannya. Dalam musim penghujan, kelembaban area pertanaman jagung akan lebih tinggi dari biasa, dan kondisi ini rawan terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman, terutama penyakit, baik jamur maupun bakteri, serta serangan hama, terutama serangga, atau insekta. Kondisi terkini, serangan hama dan penyakit, terutama di musim penghujan, merupakan penghambat utama dalam hal stabilitas produksi jagung, secara nasional maupun regional. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, saat ini di Indonesia telah diidentifikasi, sebanyak 50 spesies serangga yang diakini telah menyerang tanaman jagung, meski hanya beberapa di antaranya, yang sering menimbulkan kerusakan yang berarti. Sebagai contoh, untuk beberapa tahun terakhir, serangan hama FAW dari Spodoptera frugiverda, telah mengakibatkan kerugian yang fatal, bahkan beberapa area gagal panen. Sehingga persiapan untuk menangani serangan hama utama, pada tanaman jagung, terutama di musim penghujan menjadi sangat penting. Dari hasil penelitian, terdapat 5 jenis hama utama, yang menyerang tanaman jagung di musim penghujan. Yaitu, 1. Ulat Tanah Serangga yang melakukan penyerangan adalah, Agrotis Ipsilon. Ciri-ciri khas dari ulat tanah Ulat ini berwarma kehitaman, berbintik-bintik atau bergaris. Ulat tanah memiliki pupa, atau kepompong berwarna coklat. Badannya lunak liak, panjangnya sekitar 3-5 cm. Pada siang hari, ulat ini hidup di dalam tanah sekitar tanaman. Kupu-kupunya meletakkan telur di atas daun. Larva atau fase ulatnya memakan daun dan tunas daun. Imago betina mampu bertelur hingga 1.800 butir. Akibat yang terjadi, Menyerang Tanaman Jagung Muda Pada Saat Malam Hari Ulat tanah menyerang batang tanaman jagung muda dengan cara memotongnya, akhirnya tanaman jagung pun akan mati, karena serangannya menyebabkan pangkal batang patah. Rekomendasi Pengendalian Secara Hayati Dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida biologi dari golongan bakteri seperti Basilius turingiensis, atau insektisida biologi dari golongan jamur seperti Diovaria basiana. Pengendalian secara kimia dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif. Chlorpirifos, Imidacolpirid, Sipermetrin, Tiametoxam, Lambda-Sihalotrin, CTPR, Karbaril, dan lain-lain. 2. Lalat Bibit Disebabkan oleh serangga, Atherigona exigua. Jenis lalat ini, berukuran kecil dengan panjang 3-4 mm. Bentuknya seperti lalat rumah yang kecil. Warnanya hitam keabuan. Panjang telur 1,5 mm, sedangkan pupanya mencapai 5 mm. Warna pupa coklat kekuningan. Larvanya tidak berkaki, dan berwarna putih dengan panjang 10 mm. Gejala serangan lalat bibit. Adanya bekas digitan pada daun, selanjutnya pucuk daun menjadi menguning, klorosis, layu, dan akhirnya tanaman jagung akan mati. Pengendalian yang dilakukan adalah A. Penggunaan varietas tahan. Pilih benih jagung hibrida yang relatifnya tahan dan memiliki repelan, atau tidak disukai lalat bibit. D. Pengendalian hayati, yaitu menggunakan parasitoid yang memarasit telur. Adalah trichogramma SPP, dan parasit larva adalah opius SP, dan tetrastichus SP. Juga bisa menggunakan predator clubiona japonikola yang merupakan predator imago atau lalat. C. Menggunakan pesticida kimia. Menggunakan insektisida dengan bahan aktif. Karbofuran, lambda-sihalotrin, tiametoxam, brovanilida, CTPR, profenovos, karbaril, inidakolpirid, sipermetrin. 3. Ulat Gerayak Serangga yang biasa menyerang adalah jenis Spodoptera, yaitu Spodoptera litura, Spodoptera exigua, dikenal dengan ulat gerayak, dan Spodoptera frugiverda, FAW. Secara umum, gejala penyerangan ulat gerayak adalah larva kecil merusak daun, dan dapat menyerang secara serentak bergerombol dengan meninggalkan sisa-sisa epidermis bagian atas, helayan daun menjadi transparan bahkan pada serangan lanjuti, tanaman tinggal tulang daunnya saja. Biasanya akan ditemukan adanya larva, terdapat pada permukaan bawah daun. Pengendalian yang bisa dilakukan adalah A. Pengendalian secara fisik Biasanya menggunakan alat perangkap mengat seks feromonoid sebanyak 40 buah per hektare, semenjak tanaman jagung berusia 2 minggu. B. Pengendalian hayati, dengan pemakaian agen hayati, dengan memanfaatkan musuh alami, seperti cendawan Cordyceps, Aspergillus flavus, Bioferia bassina, Nomuaria rilei, atau Metarizium anisopliae. Bisa juga dari golongan bakteri, seperti Batsilus thuringiensis. C. Pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan, dengan melakukan penyemprotan insektisida berbahan aktif, emamektin benzoat, spinetoram, abamektin, profenofos, chlorpirifos, sipermetrin, betasiflutrin, atau lambdasihalortrin. Dosis atau konsentrasi penggunaan, ikuti sesuai petunjuk penggunaan di kemasan. 4. Penggerak batang Penyebabnya adalah serangga Ostrinia furnacalis. Serangga ini termasuk dalam kelompok nengat, dan anggota suku Krambide, aktif di malam hari. Gejala serangan hama ini, memiliki karakteristik membuat kerusakan di setiap bagian tanaman jagung, yaitu membentuk lubang kecil pada batang dan daun. Lubang gorokan di batang, bunga jantan, atau pangkal tongkol, sehingga batang dan tasel mudah patah, serta tumpukan tasel yang rusak. Rekomendasi pengendalian untuk hama ini adalah A. Kultur teknis yaitu pengolahan tanah maksimal Waktu penanaman yang tepat tumpang sari jagung dengan kedelai atau kacang tanah Pemotongan bagian bunga jantan yaitu 4 dari 6 baris tanaman B. Pengendalian hayati Pemanfaatan musuh alami seperti parasitoid trichogramma SP parasitoid tersebut dapat memarasit telur Predator euborelia annulata Predator ini selain memangsa larva juga memangsa pupa Bakteri bacillus turingiensis cendawan bioferia basiana dan metarhizium anisopliae mampu mengendalikan C. Penggunaan benih GMO Genetic Modified Organis yang tahan terhadap serangga ini D. Penggunaan insektisida berbahan aktif Pimetrozine, Piametoxam, Emamectin, Carbofuran, Monocrotophos, atau Triazophos Efektif dapat menekan serangan penggerak batang jagung 5. Penggerak Tongkol Pengusakan dilakukan serangga heliotis armigera disebut juga helikoverpa armigera merupakan serangga dari kelompok nengat yang larvanya menggerak tongkol jagung sehingga menimbulkan kerugian ekonomi Gejala serangan Hama ini memakan biji yang sedang mengalami perkembangan Investasi serangga ini akan menurunkan kualitas maupun kuantitas tongkol jagung Pada lubang-lubang bekas gorokan hama ini terdapat kotoran-kotoran yang berasal dari hama tersebut biasanya hama ini lebih dahulu menyerang pada bagian tangkai bunga Pengendalian yang direkomendasikan adalah A. Kultur teknis yaitu dengan pengolahan tanah yang baik dan maksimal karena dapat merusak pupa yang terbentuk dalam tanah dan dapat mengurangi populasi B. Pengendalian hayati dengan musuh alami yaitu parasit Trochogramma SPP, yang merupakan parasit telur dan Eriborus argentiopilosa, parasit pada larva muda Cendawan, Metarhizium anisopliae, menginfeksi larva Bakteri, Bacillus thuringensis dan virus helikoverpa armigera nuklir polihidrosis virus, HNPVC Pengendalian secara kimia, yaitu Menggunakan insektisida yang berbahan aktif Delta Metrin, Sipermetrin, Imidacolpirit, Tiametoxam, Lambda-Sihalotrin, dan lain-lain Semoga bermanfaat, dan bisa dijadikan masukan dalam pengendalian hama Terima kasih telah menonton!